Giorgio Ramadan diduga menjadi buronan di Ukraina karena menjadi simpatisan Rusia dan secara ilegal memasuki wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Fasil Hamianin membenarkan bahwa Giorgio pernah melanggar hukum di negaranya. Diketahui Giorgio Ramadan merupakan lulusan Universitas Indonesia jurusan hukum. Sebelum ditahan pihak kepolisian, Giorgio berstatus sebagai anak magang di sebuah kantor pengacara. Polisi telah menetapkan Giorgio sebagai tersangka Kamis tanggal 16 Februari akibat aksi perusahaan mobil Honda Brio berwarna kuning di Senopati, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 12 Februari dini hari. Giorgio saat ini juga telah ditahan. Atas perbuatannya, dia dijerat pasal 406 KUHP tentang perusahaan dan pasal 335 ayat 1 KUHP tentang pengancaman terhadap orang lain. Terima kasih telah menonton!